Balik lagi ke PAM Channel, kali ini gue akan ngebawain tips dimana menurut gue tips yang gue kasih ini penting banget untuk kalian karena gue ini memakai laptop tuh agak kasar gitu, agak sembrono dan laptop gue sendiri ini laptop Zenbook sekarang itu sering jatoh dan pernah ketumpahan TITI dan sampai sekarang laptop gue masih aman-aman aja dan masih gak ada problem apapun nah tipsnya sebenernya simple yaitu gimana kita tau tentang kondisi hardware kita dan tau cara merawatnya so mau tau gimana langsung aja kita bahas check it out yang pertama yaitu ketahui spesifikasi laptop kalian karena kalau kalian gak tau spesifikasi laptop kalian kalian gak akan tau berbuat apa nanti ke depannya nah kalau misalnya kalian tau nih spesifikasi laptop kalian kalian bisa cari reviewnya dulu di banyak media di Indonesia atau media luar yang bisa kalian percayain pastinya review yang lengkap ya jangan review yang sekedar unboxing doang nah setelah kalian melihat review-review tersebut kalian bisa lihat kelemahan dari produk itu apa misalkan kelemahannya ada di cooling berarti kan nantikan kalian udah tau tuh ke depannya nanti bakal ganti thermal pasta atau sering-sering cek kondisi suhu CPU kalian nah kalau misalnya spesifikasi kalian tinggi tapi baterainya cepat habis atau misalnya spesifikasi baterainya kalian kecil tapi spesifikasi laptop kalian lumayan tinggi dan otomatis akan ada kemungkinan power dari laptop kalian itu akan kurang dan kalian harus lihat-lihat itu berarti kalian harus sering-sering membawa charger kalau misalnya mau pakai game kalau misalnya gak pakai gaming atau cuma ngetik-ngetik doang ya pakai baterai aja gak masalah yang kedua yaitu monitoring task manager pada laptop kalian nah pada task manager kalian kalian bisa buka dan cek background prosesnya kalau misalnya background prosesnya ada yang mencurigakan yang runningnya bisa sampai 50% tapi kalian gak melakukan apapun laptop kalian lagi idle kalian gak membuka apapun dan loadnya sampai 50% kalian bisa curigain itu dan kalian bisa lihat proses-proses apa aja yang lagi bekerja di sana kalau misalnya kalian gak bisa end task mungkin itu adalah virus atau kalian bisa install antivirus yang kalian percaya yang pastinya jangan kerek-kerekkan juga atau kalian bisa pakai Windows Defender-nya kalau misalnya pakai Windows Defender gak bisa juga hal yang terakhir yang bisa kalian lakukan adalah recovery dengan mengamankan data-data kalian yang penting terdahulu oke jangan langsung recovery takutnya nanti data kalian hilang kalau misalnya masih terjadi background proses yang tinggi-tinggi kalian ada baiknya langsung datang ke service center terdekat dan kasih tau keluhannya kenapa siapa tau itu background proses yang emang nempel di data kalian kalian bisa cek nanti biasanya service center bisa ngasih tau itu kenapa dan alasannya yang ketiga yaitu monitoring suhu nah di suhu ini penting banget karena kalau misalnya suhunya panas laptop kalian bakal gak awet juga jadi kalau untuk suhu kalian bisa pakai AIDA64 atau HWinfo nah kalian pakai AIDA64 bisa melakukan stress test dan cek suhunya pakai HWinfo kalau misalnya suhunya sampai 90 derajat atau 95 derajat secara terus-terusan nah mungkin suhu di laptop kalian itu terlalu panas jadi kalian bisa ganti pastanya atau cek ada debu gak di heatsink laptop kalian dan kalau misalnya stress test pada AIDA64 menurut kalian terlalu berat terlalu keberatan kalian bisa pakai Cinebench R15 atau 3DMark Firestrike yang fisiknya jadi kalian running custom jalankan bagian fisiknya aja kalau di Cinebench kalian jalanin full corenya kalian run dan dapat hasil kalau misalnya hasilnya dengan hasil standar sama di review yang kalian lihat dan suhunya terlalu tinggi nah berarti ada masalah di laptop kalian kalau misalnya suhunya adem terus gak bermasalah terus Cinebench scorenya juga normal berarti CPU kalian gak terlalu bermasalah kalau misalnya dari 3DMark Firestrike dari score GPU sama CPUnya gak ada masalah dan di suhunya juga gak ada masalah berarti laptop kalian baik-baik aja gak ada masalah apapun berarti kalian cukup bagus untuk merawat laptop kalian yang keempat yaitu cek dan update BIOS 6 bulan 1 kali dan ini selalu gue lakukan di laptop gue karena di BIOS ini selalu ada improvement-improvement dari banyak brand contoh misalnya ini dari ASUS pasti ASUS selalu mengupdate BIOSnya mungkin ada sesuatu yang harus diperbaiki atau ada improvement performance lagi yang bisa ditaruh di laptop ini kan gak-ngaknya dengan mengupdate BIOS laptop tambah cepat kan sesuatu keuntungan juga bagi usernya makanya kalian sering-sering cek di website-website laptop kalian jangan download dari third party juga dan jangan gak usah macem-macem sampai edit-edit BIOS sampai sebegitunya gak perlu sampai segila itu sih menurut gue untuk membuat laptop menjadi kenceng cukup ikutin aja standar default dari brand kalau emang kalian ngerti ya silahkan yang berikutnya yaitu cek dan update driver terbaru laptop kalian kalau misalnya laptop kalian GPUnya belum terupdate mungkin kalian bisa update atau kalian bisa melakukan update secara total jadi semuanya seluruhnya kalian update dari driver GPU dari driver LAN, wifi, bluetooth itu semua bisa kalian update kalian bisa cek langsung ke website-website laptop kalian karena dari driver juga dan BIOS juga termasuk kalian bisa mendapatkan improvement performance atau minimal mendapatkan stability dari performance laptop kalian sendiri yang keenam yaitu update Windows terbaru kalian karena dengan update Windows menurut gue semua fitur-fitur yang ada di Windows kalian bisa merasakan dan update Windows juga biasanya selalu berbarangan dengan hardware kalian kadang Windows itu memberitahu bahwa kalian harus mengupdate BIOSnya jadi lewat device properties kalian bisa mengupdate BIOS juga kalian tinggal update firmware nanti dia otomatis mendownload itu kalau misalnya kalian dengan Windows yang terupdate makanya selalu update Windows kalian karena kalian juga pasti selalu merasakan fitur-fitur terbaru atau minimal improvement performance dari update Windows kalian yang berikutnya yaitu selalu jaga kebersihan laptop kalian karena dari debu-debu itu sebenarnya bisa membuat performance kalian turun bukan debunya yang punya impact langsung ke performance tapi debu itu akan hinggap di jendela di jendela bukan di jendela juga akan hinggap di hitsingnya jadi di hitsing akan banyak debu dan airflow kalian akan terganggu makanya suhunya bakal tinggi nantinya dengan suhunya tinggi CPU kalian akan menjadi turun untuk performance-nya karena kalau misalnya suhunya di atas 90-an pasti ada throttling dan throttling terus kalau sampai suhu kalian rendah misalnya throttling-nya sampai 20% atau 30% atau sampai 50% berarti CPU kalian udah throttling-nya parah banget dan pasti performance-nya pun turun hampir 50% juga nah caranya membersihkan laptopnya gimana? kalian bisa bongkar sendiri laptop kalian tapi ingat bongkar laptop itu harus peran lahan dan sabar dan kalian bisa cek di youtube-youtube cara membongkar laptop kalian itu gimana kalau misalnya kalian masih belum yakin kalian lebih baik ke service center dan minta bersihin laptop kalian atau misalnya laptop kalian emang udah gak garansi lagi di PEMS itu ada jasa ZZ nah kalian bisa ZZ laptop kalian disana jadi mungkin laptop kalian akan menjadi seperti baru lagi dan pastinya sih mantep sih jadinya dan kalau misalnya kalian emang berani bongkar sendiri lagi-lagi gue ulangin kalian harus pastikan kalian membongkarnya pelan-pelan kalau misalnya kalian bongkarnya terlalu kasar kunci-kunci dari bodi laptop kalian akan patah dan akibatnya kan bodi kalian tuh akan renggang gitu jadi gak nyaman lagi ketika panggil laptop kalian jadi pas ditekan-tekan juga pasti bunyi krek-krek-krek jadi kan gak enak banget udah kayak laptop remusokan padahal laptop yang kalian belikan itu harusnya mahal lah gak mungkin murah yang berikutnya yaitu jangan memakai software tune up atau antivirus tidak jelas contoh antivirus kan banyak banget tuh seri-serinya kalau kalian asal-asal install doang tidak melihat reviewnya menurut gue sih bakal ada impact ke kalian karena bisa jadi antivirus ini scanning file-file kalian semuanya jadinya itu membutuhkan proses yang tinggi jadinya proses di komputer kalian itu kebanyakan dipakai oleh antivirus dan menurut gue itu akan akan bakal menurunin performa dari laptop kalian kalau misalnya software-software tune up itu juga itu tidak akan membuat laptop kalian mau cepat kalau kalian mau optimasi-optimasi aja dari windows nanti bakal dibuat tutorialnya gimana optimasi windows biar lebih cepat startupnya lebih cepat kayak gitu tapi kalau misalnya kalian pake software tune up dari terparti gitu banyak banget contoh-contohnya menurut gue sih jangan pake karena gue selama ini pake laptop atau pake pc itu gak pernah pake software-software gituan bahkan komputer gue masih nyaman-nyaman aja genceng-genceng aja bahkan komputer-komputer temen gue yang banyak menginstall antivirus gak jelas dan software tune up gak jelas justru lebih banyak keluhannya daripada gue padahal gue gak pake antivirus sama sekali cuma mengandalkan defender dan gak memakai software tune up apapun makanya itu menurut gue sih ini pemikiran gue software-software kayak gitu sih gak terlalu berguna menurut gue yang berikutnya itu jangan menggunakan baterai kalian sampai 0% nah hal ini gue sampein emang penting sih karena gue gak pernah memakai baterai gue sampai 0% makanya itu sampai sekarang laptop gue tuh gak pernah ada masalah sama sekali bahkan baterainya pun performance-nya gak menurun jauh banget masih tahan sampai 8 jaman 6 jam sampai 8 jaman makanya itu yang penting tuh jangan sampai 0% doang apalagi kalian mau main game di laptop kalian tanpa pake charger menurut gue sih gak gak direkomendasikan juga kalau misalnya kalian mau main game yaudah pake adapternya aja gak usah pake baterai gitu karena kan laptop kalau misalnya kalian bawa keluar untuk main game kayaknya lucu lebih baik kan kalau misalnya mau main game ya mending di rumah gitu lebih nyaman dan meja pun lebih enak dipake gitu daripada kalian harus ke cafe terus main mobile legend atau main PUBG mobile di cafe dengan laptop itu kan menurut gue terlalu lucu gitu beli laptop gaming atau beli laptop mahal-mahal dipake hanya untuk itu doang intinya jangan sampai laptop kalian 0% karena gue sendiri pake baterai sering pake baterai juga tapi gak pernah sampe 0% dan kalau misalnya gue pergi-pergi juga gue jarang mematikan laptop gue cuma gue sleep doang tinggal gue tutup layarnya dia auto sleep dan sampe sekarang tuh gak ada masalah gue udah pake ini 1 tahun lebih dan gak ada masalah apapun di laptop gue bahkan sampai ketumpaan air pun gak ada masalah nah dan makanya itu gue kasih tips ini karena apa yang gue dapet kayaknya emang berguna yang berikutnya ketika penggunaan mode baterai pada skenario ringan contohnya office atau lagi browsing preset baterainya kalian pake baterai live kalau misalnya kalian pake baterai jadi kalian gak perlu membuat laptop kalian di settingan performance kalau kalian memakainya ringan-ringan doang cuma browsing office gitu menurut gue sih sangat gak penting karena dari performance juga kalian gak butuh performance yang tinggi banget untuk menghidupkan 20 tab mozilla firefox menurut gue makanya kalau misalnya kalau lagi pake baterai kalian setting aja ke sana untuk pilihan baterainya preset baterainya jadi kalian bisa mendapatkan daya tahan baterai yang lebih lama lagi yang berikutnya yaitu bila kejatuhan air langsung serahkan ke pihak yang berwajib nah kalau misalnya di gue laptop gue pernah ketumpahan TIT dimana itu banyak banget gulanya dan ketika airnya tumpah ketika TIT-nya tumpah ke laptop gue gue gak langsung pergi ke service center karena gue tau bakal void warranty dan gue bakal di charge soal itu kalau misalnya kalian emang ngerti lebih baik sih bongkar sendiri terus bersihkan dulu sendiri sampai bener-bener bersih dan tutorialnya tuh banyak banget kalian bisa cuci kalau gue sendiri itu gue bisa pake gue bisa cuci pakai sunlight misalnya itu emang gue cuci beneran dan kalau misalnya kalau kalian gak yakin mau eksperimen begitu membawa resiko kalian jangan lakukan itu lakukan atas resiko kalian sendiri dengan resiko kalian sendiri nah kalau misalnya kalian emang gak yakin kalian bisa juga langsung datang ke service center tapi dengan catatan kalian akan di void warranty-nya atau kecuali yang Lenovo ya kalau yang Lenovo itu ada ADP sedental damage protection kalau misalnya ketumpahan air itu rosesi di cover sama mereka dengan ada syarat ada tentuan pastinya kalau misalnya selain Lenovo pastinya berantinya di void dan kalian bisa bawa ke service di tempat kalian yang kalian percayain yang pastinya yang pengalamannya lebih dari 5 tahun dalam hal service notebook kalau misalnya udah kalian serain ke situ mereka sih harusnya tahu untuk mencuci spare part yang kena air itu kayak gimana biar aman itu kayak gimana yang penting intinya adalah buru-buru bersihkan jangan sampai kalian langsung ambil langkah sendiri laptopnya taruh di beras kayak gitu padahal kan kalau misalnya masih baru kalian bisa kibas-kibasin dulu laptop kalian yang penting airnya hilang dulu air yang banyak terus langsung pergi buru-buru lupain dulu yang lain pergi buru-buru ke service center atau ke tempat service yang kalian percayain tadi kalau misalnya kalian memang bisa dan berpengalaman kalian bongkar sendiri dulu lepasin semua dan kalau misalnya kalian belum meyakin hidup tapi kalian bisa bongkar laptop kalian bersihkan dulu semua air-airnya dan bawa ke service center atau bawa ke tempat service itu lebih membantu karena airnya udah gak numpuk lagi nah ini yang terakhir kalau misalnya tadi ketumpahan air atau ya ke lindus truck gitu kan disini baru PEMS doang retailpems.com doang yang baru mengadain fitur seperti ini di PEMS itu ada namanya asuransi dan asuransi ini meng-cover kalau misalnya hilang jatuh ketumpahan air kalian gak perlu takut lagi kalau misalnya kalian membeli asuransi untuk laptop kalian atau kalian mau asuransi laptop kalian sendiri kalau misalnya tahu di mana terserah kalau misalnya menurut gue sih kalau kalian emang beli laptop baru apalagi belinya di PEMS menurut gue sih ada baiknya ambil fitur asuransinya juga karena menurut gue itu sangat membantu banget ketika laptop kalian kena jatuh atau kena air seperti itu itu sangat membantu banget bagi kalian karena kalian gak perlu mengeluarkan uang banyak lagi untuk menggantikan spare part spare part laptop yang begitu mahal kalau misalnya laptopnya harga 5 juta mungkin spare part mobonya mungkin 2-3 juta kalau laptopnya harganya 30 juta mungkin mobonya udah 5 jutaan ke atas makanya menurut gue itu hal sesuatu yang penting dan asuransinya juga gak begitu mahal menurut gue sih itu hal yang baru dan hal yang bagus juga dan yang pertama juga sih sebenarnya di PEMS kalau misalnya kalian udah membeli itu semua harusnya sih kalian udah cukup nyaman untuk memakai laptop kalian dan ketika misalnya ada apa-apa langsung tinggal masukin asuransi aja atau masukin ke service center doang kalau misalnya kalian udah punya service yang bagus service center yang bagus dengan brand yang bagus dan asuransi harusnya kalian udah gak perlu memikirkan apa-apa aja tapi jangan karena kelebihan tersebut kalian bisa semena-mena pakai laptop kalian misalnya kalau kalian mau ngoper laptop kalian ke temen kalian tinggal lempar doang jangan se ekstrim itu juga oke itu aja menurut gue saran-saran dari gue pribadi yang menurut gue penting yang bisa gue share ke kalian apakah kalian punya saran lain langsung aja komen di bawah dan kalau misalnya kalian suka konten ini kalian tahu apa yang harus dilakukan dan jangan lupa juga main ke pemchannel.com untuk melihat perkembangan IT di dunia IT tentunya dan jangan lupa juga main ke discord server kami dan join line square kami karena setiap hari kamis kita akan ada ghibah-ghibah tentang brand atau tentang produk-produk yang baru diluncurin atau produk-produk yang hangat dibicarain oke sekian dulu Gorodi ciao selamat menikmati